Wah ini kebetulan cerah ini bagus banget viewnya tuh teman-teman Gunung Sumbeng dan Sindro kelihatan jelas ini padahal sudah jam 11 weh tuh lihat putar balik lalu belok kanan putar balik apa ojarannya ini kok suruh putar balik belok kanan oh itu udah kelihatan teman-teman belok kanan belok kanan belok kanan nyemplung jurang belok kanan belok kanan nyemplung jurang Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya Bagaimana kabar teman-teman semua mudah-mudahan selalu sehat bahagia dilimpahkan banyak Rizky yang Barokah Amin Hai hari ini aku mau ke sebuah apa ya tempat Hai mata air mata air mudal namanya pemandian mata air mudal itu berada di desa Sukatan ikutnya di Wonosobor ya ini aku start dari sini teman-teman dari daerahku dari Uleri itu kalau kesana yang ke kanan lampu merah itu yang ke arah Jakarta ya nanti kalau dari sini aku ke kiri hampir yang ke arah Uleri kota kemudian nanti ambil yang ke arah Jogja ya Sukorjo paraan yang ke arah Paraan nanti lewat jalur itu kemudian lewat jalur dari Ngadirjo itu belok kanan yang jalur kebun teh Tambi tembus jalan raya Wonosobo Dieng kemudian belok kiri nanti ikuti terus aja kalau dari sini sampai ke arah Parakan mungkin teman-teman sudah banyak videoku yang jalur setelah itu ya nanti mungkin aku langsung on lagi aja di jalan masuk muntung aja ya Oke kalau dari sini menurut map ini jaraknya 68 km teman-teman bisa ditempuh dalam waktu 2 jam 3 menit menurut map ya oke langsung aja kita acus menuju kesana Hai nyampe Bundaran Sukorjo teman-teman tapi sakit maku kumat ini aku selalu bawa proma kemana-mana pergi sebab proma tapi harus berhenti dulu paling enggak setengah jam biasanya setelah minum proma baru meredah nyeri banget soalnya serius ini pas di Bundaran Sukorjo nanti kita ambil yang ke arah Jogja Hai Parakan Temanggung Jogja Hai Leren dulu setelah dulu sampai meredah nyerinya sakit banget tadi aku coba buat jalan pelan-pelan teman-teman setelah tadi berhenti kurang lebih setengah jam di Bundaran Sukorjo tadi ini sampai bejen tapi ternyata masih sakit banget aku harus berhenti lagi ini berdiri pinggir jalan serius nyeri banget sampai gemeteran kalau buat buat jalan itu tangan sampai gemeteran menahan nyeri guys istirahat lagi dulu sebentar sampai nyerinya meredah lagi Oke teman-teman wah tadi berhenti dua kali karena mah hukumat wah nyeri banget serius berasa kayak disayat-sayat Hai tadi sempat jalan lagi di setelah Sukorjo itu wah sampai gemeteran Oke kita nyampe Hai ini depan ini pertigaan muntung ya teman-teman di depan itu Nah kita ambil yang kanan yang ke arah Hai jalur kebun teh tambi ya Hai kalau yang ke kiri ini ke parakan dan seterusnya kita lewat sini Hai nah dia teman-teman pasti sudah sering lihat video jalur ini jalur yang indah sekali Oke nanti kita langsung on jadi tembusnya jalan ini ya ini kan nanti kalau tembus tembus mentok di jalan raya Wonosobo dieng wah ini kebetulan cerah ini bagus banget viewnya Hai tuh teman-teman Gunung Sumbeng dan Sindro kelihatan jelas ini padahal sudah jam 11 Hai weh Hai tuh lihat Hai beruntung nih Hai weh kalau tidak direkam sayang ya ini kelihatan semua tuh kegunungan dari Gunung Prau perbukitan Gunung apa itu lupa aku itu sampai buseng yang bukit-bukit kecil yang biasanya enggak pernah aku lihat kelihatan semua teman-teman Hai jarang-jarang lewat sini pas teras soalnya biasanya tertutup awan kabut Hai wistimewa ini Hai tuh banyak yang berhenti mengabadikan Hai foto ya wulis manjak Hai Alhamdulillah sudah meredah mahku ya Allah Hai tuh tadi sampai guling-guling tiduran aku tadi pinggir jalan yang berhenti terakhir tadi kebetulan ada apa kayak kursi panjang gitu bangku aku tiduran di situ teman-teman nyeri banget soalnya Hai ya memang udah terbiasa sih aku udah sering kambuh Hai sakit mahnya itu Hai Masya Allah keren banget Hai bolak balik ke sini nggak pernah bosen aku Hai dan ini adalah ujung dari jalur perkebunan teh Tampi teman-teman Hai di depan itu Jalan Raya Wonosobo Dieng ya kalau ke kanan Hai ke Dieng kalau ke kiri Wonosobo Nah kita disini ambil yang ke kiri Hai kekiri nanti melewati pasar Garung masih lurus saja itu aku sudah lihat map soalnya tadi ya nanti di sana kita juga bakalan nge-map lagi setelah masuk itu soalnya aku juga enggak hafal jalan masuk dari jalan raya ini nanti kita belok kanan soalnya Hai ini kita nyampe daerah pasar Garung teman-teman ini pasang map disini ya karena aku enggak cepat nanti bagi yang jalan masuknya itu nih kalau dari sini jaraknya kurang lebih 6,7 km meter Hai ke kita jalan hai 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 ini dia pasar dan terminal Garung ya ini depan itu kalau belok kanan yang ke arah Telaga Menjer Desa Melandi yang bisa lanjut ke suruh Sikarim juga Hai yang jalan ke PLT Agarung nah ini yang ke kanan ini nanti mungkin aku pulangnya latihan jadi teman-teman yang kalau dari arah Wonosobo ya nanti acuannya itu pokoknya jalan kau yang dari Arah Wonosobo itu ada Indomaret Mojo Tengah itu maju dikit ada jalan ke kiri kalau yang dari sana ya Hai Nah itu maksudnya disitu kalau yang dari arah Dieng atau searah dengan aku ini nanti sebelum Indomaret Mojo Tengah itu kita belok kanan masih ada rasa-rasa nyeri di perutku tapi Alhamdulillah sudah berkurang banyak daripada tadi jadi lokasinya itu berada di desa Selukatan ya teman-teman desa Selukatan kecamatan Mojo Tengah Kabupaten Wonosobo dia tuh berada di kaki gunung atau luareng gunung bismo kalau dari jalan masuknya kalau dari Garung tadi Pasar Garung tadi kurang lebih 2 km kalau kita dari Pasar Garung jalan 2 km ke arah Wonosobo nanti belok kanan mana oh 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 ooo itu ada papan petunjuk kalau ke kanan Tegalsari tapi bukan bukan itu jalan masuknya Nah. setelah 400 meter belok kanan oke, oh itu sudah kelihatan dari sini teman-teman Indomaretnya yang di sebelah sana itu kalau ini Alphamaret itu di depan Indomaret yang aku maksud tadi oke lumayan padat belok kanan ke jalan Jawa nah ini dia di sini kita belok kanan ada toko pelita abadi oke kita masuk setelah 600 meter belok kanan sudah lancor teman-teman oh hati-hati ya di sini banyak sleeping police polisi tidur teman-teman karena memang area ramai ya area padat alhamdulillah cuaca cerah mudah-mudahan sampai nanti aku pulang tetap cerah seperti ini oke kita masuk jalan asfal asfal yang tidak begitu mulus ada perbaikan saluran air belok kanan pelan-pelan ini di sini kita belok kanan teman-teman di depan ini kita belok kanan nah oke dan kita masuk jalan asfal yang berlubang berlubang-lubang waktu tempuh menurut map 13 menit lagi kita melewati persawahan atau pertanian teman-teman wah ini jalan menurun dan berliku-liku wih ada sungai bagus sungainya airnya bening-bening teman-teman tuh wih lihat air kayak gini tuh pengen nyemplung hawannya oke kita lanjut dulu nanjak oke anak-anak sekolah sini sudah terbiasa jalan kaki nanjak kayak gini ya terus bakal kuat-kuat mereka selamat datang desa Wonokromo oke belok tajam ke kanan kita masuk desa Wonokromo menurut map di depan kita belok tajam ke kanan oke ini ke selukatan gunung bismo kalau kalau lurus tadi 600 meter Wonokromo kanan ke kebrengan Pantiasu selukatan gunung bismo betul karena kita memang menuju ke desa selukatan ya selukatan gunung bismo karena memang lokasinya berada di kaki gunung atau lereng gunung bismo jalannya masih apa asfal yang berlubang-lubang tapi masih oke lah 10 menit lagi kita sampai lokasi desa kebrengan kita masuk desa kebrengan wah melewati banyak desa ya dan barusan selamat datang desa apa tadi kok langsung sudah ganti desa kita disini belok kiri teman-teman di masjid ini kita belok kiri terus kejauh satu setengah kilometer dan kita akan melewati jalan yang asfalnya sudah mengelupas dan rusak nah ini sekarang kita ganti jalan berbatu tapi ya oke sih maksudnya batunya masih tertata lumayan rapi untung aku pakai motor ini menganjak disini kita belok kanan ke arah keselukatan itu teman-teman bisa baca petunjuk-petunjuk arah ya ini naik lagi ke kiri masih jalan berbatu teman-teman enggak pak nah bapaknya enggak dengar enggak bu wah kelihatan capek ibunya habis bekerja dari ladang mungkin kita masih di jalan berbatu dan nanjak wah rame banget ya apakah mereka juga dari sana ataukah dari gunung bismo oke oke set oh jalan batunya sudah habis dan berganti asfal yang lumayan halus asik udaranya enggak begitu dingin dibanding tadi pas lewat yang tambi itu dingin banget teman-teman tadi pas lewati jalur tambi itu dingin ini disini sejuk enggak begitu dingin oke lihat map lagi belok sedikit ke kiri belok sedikit ke kiri mana yang dimaksud ini jalannya cuma satu oh ini setelah 600 meter belok sedikit ke kiri oh masih tetap di jalan asfalnya ya teman-teman oke 3 menit lagi kita udah nyampe selamat datang di selukatan nah kita sudah masuk desa selukatan ini coba pelan-pelan saja sambil intip-intip map set 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 ini kalau mobil apa bisa masuk ya nge-press banget sih jalannya oke mungkin kalau ini kan bentar lagi udah nyampe 2 menit kalau mobil mungkin bisa parkir disini mungkin ya atau deket masjid ini bentar intip map lagi kok lokasinya belok sedikit ke kiri oh ini teman-teman yang jalan kecil ini ya ini ini nah itu ada tulisan kecil mata air mudal kita diarahkan yang jalan kecil ini ya oke jalannya emang sempit oh gak bakal bisa oh bener jadi kalau mau kesini yang pakai mobil ya parkir disana tadi ini apa apakah pos loket tadinya tapi gak ada orang oke setelah 200 meter anda akan sampai di tujuan putar balik lalu belok kanan putar balik apa jalannya ini kok suruh putar balik hati-hati teman-teman jalannya kecil ya belok kanan wah kita mau lewati kebun apa nih bambu ada beberapa beberapa pengunjung anda sudah sampai oke 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 selamat menikmati